Intro Halo my friend ketemu kembali bersama saya minan LK elektronik kandangan di kesempatan kali ini kita akan mencoba lagi, melakukan percobaan lagi yaitu seperti apa evaporator yang terbuat dari kaca dilewati refragrin yang dingin disini sudah saya vakum namun tidak terlalu vakum karena ini hanya sekedar percobaan saja jadi teman-teman bisa diperhatikan disitu, ini ada kaca ini ada kaca, ini refragrin atau freon, sekarang saya akan coba isi sebelumnya saya hidupkan dulu kulkasnya, sistem pendinginnya kita pasang refragrinnya, kita isikan saya penasaran juga nih seperti apa hasilnya nanti di pipa pada saat di aliri freon yang dinginnya di evaporator oke, kita isi dulu kita isi wow, sudah habis teman-teman sudah habis sekarang kita cek kita cek kita cek seperti apa oke, nampaknya kurang oke teman-teman saya geser dulu kameranya biar kelihatan proses perubahan dari pembukuannya nah disini teman-teman bisa dilihat ini di bagian kapiler ya ini kapiler nah sekarang saya masukkan ke sini ini teman-teman dilihat ada embun ya ada embun dingin oke, saya tambah dulu ya freonnya biar videonya tidak saya potong saya tambahkan dulu freonnya apa hasilnya oke, itu teman-teman bisa dilihat ya oke, dia dingin oke, teman-teman dia dingin ini prerannya dia berwujud cair teman-teman karena fungsi kapiler adalah untuk merubah wujud gas refrigerant dari gas di kondensor masuk ke evaporator jadi cair mudah-mudahan tidak pecah ya teman-teman mudah-mudahan tidak pecah oke, saya tambah lagi sedikit freonnya oke, ini sisa ya teman-teman sekarang saya tambahkan lagi yang baru masih segel kita lihat lagi seperti apa perubahannya oke, saya tambah sampai 10 PSI lah oke, teman-teman diperhatikan terus ya pergerakannya perubahannya setelah melewati pipa kaca itu seperti apa nantinya disini juga oke, teman-teman tekanan saya naikkan sekarang kita cek sama-sama hasil pembukuannya kita zoom dulu nah disini teman-teman refragrannya berwujud cair ya cair setelah dia melewati pipa kapiler dia berwujud cair jadi fungsi kapiler itu jadi fungsi kapiler itu teman-teman dia untuk merubah wujud gas ke cair merubah dari tekanan tinggi ke rendah kemudian merubah suhu tinggi ke suhu rendah atau suhu panas ke dingin nah jadi peran kapiler sangat penting teman-teman di dalam sistem pendingin karena dia yang mengatur mengatur aliran refragrannya untuk menjadikan sistem kulkas atau sistem pendingin itu bisa dingin nah disini teman-teman jadi preon yang melewati evaporator itu wujudnya cair berubah menjadi cair nah disini bisa kita lihat ada perubahan wujud cair nampaknya sudah cukup ya teman-teman untuk preonnya karena pembukuannya sudah sampai ke ini ke pipa saksian jadi kita cukup disini aja dulu pengisian refragrannya yang jelas kita bisa mengetahui secara pasti bahwa refragrin itu pada saat melewati evaporator dia wujudnya berubah menjadi gas merubah wujudnya menjadi cair karena pada awal-awalnya preon itu dipompakan ke kondensor oleh kompresor dia berwujud gas bertekanan tinggi bersuhu tinggi kemudian setelah melewati kondensor dia tetap bertekanan tinggi tetap bersuhu tinggi tetap bersuhu gas berbentuk wujud gas jadi setelah dia melewati kapiler disinilah proses perubahan tiga kali jadi kapilernya berfungsi untuk mengatur aliran refragrin merubah tiga tiga fungsi sekaligus pertama yang dirubah adalah tekanannya dari tekanan di kondensor tinggi kemudian setelah melewati kapiler akan bertekanan rendah kemudian suhu yang dari kondensor asalnya tinggi setelah melewati kapiler maka dia akan bersuhu rendah atau dingin yang asalnya apa namanya berwujud gas dari kondensor berwujud cair jadi tiga tiga tugas sekaligus yang dia kerjakan pipa kapiler ini oke teman-teman bisa diperhatikan disini dia perubahnya jelas terlihat dia berubah wujudnya menjadi cair setelah melewati kapiler oke mungkin nampak jelas ya teman-teman karena udah diselimuti es ini namun masih bisa dilihat dia berwujud cair nah disini kan terlihat cair oke nampak teman-teman nampak jelas terlihat dia berwujud cair jadi sebenarnya prion cair in lah yang teman-teman yang dimanfaatkan untuk menjadi untuk dijadikan sebagai media pendingin di sistem pendingin atau di sistem kulkas maupun AC ya nah jadi kapiler ini sangat penting sekali yaitu mengenai panjangnya diameternya itu sangat berpengaruh sekali kepada hasil pendinginan jadi disinilah teman-teman yang dikatakan kalibrasi perpanjangan kondensor sekian dengan kapiler panjang diameter sekian akan menghasilkan sekian jadi teman-teman itu yang perlu teman-teman pahami dalam hal nantinya pada teman-teman ingin melakukan eksperimen atau uji coba jadi teman-teman sangat berpengaruh sekali ya pada pp kapiler jadi inti utamanya teman-teman pelajari dulu viva kapiler setelah itu teman-teman bisa melakukan eksperimen nanti akan membuat kolkas jenis apa saja teman-teman akan bisa lakukan akan mudah teman-teman lakukan asal teman-teman mengetahui dulu cara kerja dan fungsi kapiler ini oke teman-teman sekian saja videonya ya sekedar saya sekedar iseng-iseng aja disini bikin konten jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita di bidang pendingin jangan lupa like share dan di subscribe ya untuk kemajuan channel saya nanti ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa salam ya selamat menikmati bye-bye